Terima kasih telah menonton Mendingalnya Habib Zafar bin Muhammad Al-Kaf Nampaknya masih menyisakan kesedihan di kalangan umat muslim Semenjak dimakamkan pada Sabtu Silam Makam ulama yang dipercaya sebagai seorang wali ini Masih ramai dijiarahi warga Para penjiarah yang datang tak hanya dari kudu saja Tapi berasal dari kota-kota lain Bahkan penjiarah ada yang datang di tengah malam hingga dini hari Bisa dibilang 24 jam selalu ada penjiarah Mereka yang banyak datang dari luar kota Dan menyempatkan berjarah karena saat pemakaman lalu tidak bisa hadir Kata Mulyani, petugas kebersihan makam Meski dikenal sebagai ulama karismatik Namun Habib Zafar dimakamkan di tempat pemakaman umum TPU Ploso Makam Habib Zafar pun berdempetan dengan beberapa makam lama yang sudah ada Atas kondisi tersebut Pihak keluarga Habib Zafar saat ini Berencana membangun makam dengan pengkijingan dan pemberian atap Rencana ini juga disebut mendapat dukungan dari sejumlah ulama Habib Muhammad Alwi Baagil Selaku perwakilan keluarga menyebut Rencana makam Habib Zafar nanti Mau dibuatkan atap dan lantai berukuran 6x6 meter Biar penjiarah nanti bisa nyaman saat berjiarah ke makam beliau Kata pria yang akrab disebut Bangmuh tersebut Menurut Bangmuh Rencana pengkijingan tersebut merupakan arahan dari Habib Ruti Bin Jaya kepada Habib Bidin Adek dari Habib Zafar Bahwa makam Habib Zafar harus dibenahi Sebab Habib Zafar Al-Kaf dipercaya sebagai seorang waliullah dan aset nasional Bilanjut pihaknya juga mempersilahkan makam Habib Zafar bisa dijadikan sebagai salah satu wisata religi Yang ada di Desa Ploso Pihak yayasan makam juga izinkan menyediakan kotak amal dan bisa dipergunakan untuk kepentingan makam Mengenai waktu pembangunannya kini pihak keluarga baru mendesain konstruksi atap yang akan digunakan untuk makam Namun untuk pengkijingan akan dilakukan secara bertahap Masyarakat pun diharapkan bisa menerima pembangunan makam Habib Zafar Al-Kaf Sebab sebelumnya makam Ploso memang tidak diperboleh untuk mengkijing makam Selain itu pihaknya berharap agar pagar di area makam Ploso bisa dibangun lebih baik lagi Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!